Pemirsa sejak dievakuasi pada Rabu malam, keempat jenazah anak di Jagakarsa masih berada di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Hal ini dikarenakan pihak keluarga masih mengurus berkas untuk menjemput jenazah. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV, Insan Suwardi dan Febri Septian untuk Anda. Keempat jenazah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya di Jagakarsa sampai saat ini masih berada di kamar jenazah RS Polri Kramatjati. Memang sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa pihak keluarga atau kerabat bersama dengan kepolisian masih melakukan pengurusan berkas untuk melakukan penjemputan jenazah. Namun kami awak media masih menunggu kapan waktu pasti penjemputan dan kami masih berada di depan ruang jenazah RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Dari informasi yang kami dapatkan dan jika kita hitung sejak peristiwa evakuasi yang berada di rumahnya di Gang Roman, Jalan Jagakarsa, berarti keempat jenazah sudah berada di RS Polri Kramatjati kurang lebih 4 hari. Dan dari keterangan karum kit RS Polri, Brigjen Polharianto menyebutkan bahwa secara umum seluruh jenazah atau keempat anak ini telah boleh dilakukan penjemputan dan sudah boleh dilakukan pemakaman. Namun pihak kumah sakit masih menunggu hasil pemeriksaan hispatologi dari sampel, karena sebelumnya ditemukan luka lebam yang berada di area mulut dan di area hidup untuk dilakukan penangan lebih lanjut. Memang sebelumnya kami pihak Metro TV telah mencoba untuk menemui keluarga atau kerabat dari istri pelaku yakni D, namun sampai dengan saat ini pihak keluarga atau kerabat masih enggan untuk memberikan keterangan kepada kami. Dan sebelumnya diketahui 4 anak ini memiliki identitas masing-masing yakni adalah V, anak perempuan berusia 6 tahun, S, perempuan berusia 4 tahun, AS, laki-laki berusia 3 tahun, dan AK, anak laki-laki berusia 1 tahun. Sebelumnya dari keterangan kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bentoro dan pihak RS Polri menyebutkan bahwa kondisi panca atau tersangka ini sudah cenderung lebih baik secara fisik, namun saat ini panca masih menjalani visum psikiatecum, yakni adalah untuk mendapatkan keterangan secara lebih lanjut dari spesialis kejiwaan mengenai kondisi kesehatan jiwanya setelah dilakukan penanganan di RS Polri Keramatjati. Dan sampai dengan saat ini bahwa panca rencananya akan dilakukan pendampingan atau observasi selama 2 minggu ke depan. Dan sebelumnya panca telah diretapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas kasus pembunuhan terhadap 4 anaknya beberapa waktu lalu. Dan ini juga didukung dengan pemenuhan seluruh alat bukti, dari keterangan panca juga yang telah mengakui melakukan pembunuhan terhadap anaknya, dan telah diamankan alat bukti berupa handphone dan laptop miliknya. Sebelumnya pada hari Rabu 6 Desember lalu, warga di Jakakarsa sempat dibuat heboh dengan penemuan 4 jenazah anak-anak yang berada di sebuah kontrakan setelah tercium aroma tidak sedap dari kontrakan milik panca. Sedangkan kondisi panca ditemukan dalam keadaan cukup lemas setelah berusaha melakukan usaha bunuh diri yang berada di kamar mandi, sedangkan keempat jenazah atau keempat anaknya ditemukan dalam kondisi sudah tewas di sebuah kamar dalam keadaan terkunci. Sampai dengan saat ini, sebelumnya panca sempat terlibat KDRT dengan istrinya, sehingga istrinya sempat dilakukan ke rumah sakit DRS UD Pasar Minggu. Dan keterangan terakhir bahwa atas tindakannya, panca sebelumnya melakukan pembunuhan dengan cara membekap seluruh anaknya, dari yang anak terkecil sampai anak yang paling besar. Sehingga atas perbuatannya, panca diancam dari pasal 338 Undang-Undang Hukum Pidana, jumto pasal 340 KUHP Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Insan Suardi, Febri Septian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.